Intro Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Robi Ratu di channel Robi Ratu Art Video ini adalah lanjutan dari video tentang menggambar ilustrasi pohon Pada video ini saya akan melanjutkan pengerjaan gambarnya dengan menggambar permukaan air pada area yang saya biarkan kosong di video sebelumnya Saya sarankan untuk Anda yang belum menonton video sebelumnya Silahkan klik tanda seru di sudut kanan atas video ini untuk menonton video bagian pertama sehingga alurnya lebih teratur Oke sahabat, mari berkarya Karena sifat permukaan air sama seperti sebuah cermin Maka saya menggambar bayangan yang terbantul dalam posisi terbalik Di sini saya membuat sedikit distorsi pada bayangan objek untuk memunculkan efek riak air Terima kasih telah menonton! Setelah itu, saya gunakan kapas untuk membuat bayangan objek pada permukaan air sedikit lebih buram Selanjutnya, saya hitamkan lagi area tepian airnya Hal ini bertujuan untuk memperjelas batas permukaan air Terima kasih telah menonton! Untuk finishingnya, saya gunakan penghapus untuk menambahkan efek pencahayaan pada permukaan air Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!